Halo semuanya. Halo. Balik lagi dengan kami, dengan Mario dan Karin dari Dreamflame Experience. Bagi yang sudah lihat video-video kami, tolong subscribe juga ya. Dan buat kalian semua, semoga semua sehat-sehat, malafiat, dan tetap jaga prokes ya. Kali ini kita akan ngebahas tentang gimana sih caranya surrender, tapi nggak stalking. Karena kan banyak juga email dan komen yang saya masih stalking walaupun udah try to surrender, berserah. Nah jadi hubungan Twinflame itu ya kita udah sama tau-sama tau lah ya. Itu sulit dan nggak pernah dimaksudkan untuk jadi mudah gitu kayak hubungan soulmate atau karmik gitu. Apalagi waktu masa separation dan mencoba buat surrender, itu godaan buat stalking tuh sangat kuat ya. Itu sangat kuat banget. Pengen tau dia lagi ngapain, lagi sama siapa gitu. Apalagi di jaman sekarang ya, itu pasti jauh lebih mudah ya. Itu semua bisa jauh lebih tergoda. Karena itu semua bisa terjawab dengan kita lihat HP, udah bisa lihat semuanya gitu kan. Lihat sosmed, Whatsapp, dan lain-lain. Pasti kita jadi pengen tau apa dia baik-baik aja, sama siapa, dan lain-lain. Nah ya walaupun saat separation itu, pasti kita ngerasa hidup kita tuh blank ya. Berhenti gitu. Nah waktu surrender, sebenarnya dengan menghilangkan semua yang berhubungan dengan dia, Entah itu Delcon, atau accountability blog, dan lain-lain. Itu percaya deh sebenarnya itu gak banyak membantu gitu loh. Nah ada juga yang nanya nih, bisa gak kita keluar dari kebiasaan itu? Entah perlahan-lahan ataupun langsung keluar gitu. Kayaknya langsung kayaknya gak mungkin ya. Pasti butuh proses gitu. Nah ini sih cuma sekedar saran aja ya. Ya yang pertama, ya latihan lah. Berlatih buat ikhlas dan surrender ya. Berserah. Berserah. Coba itu setiap hari gitu. Coba tanamin itu di mindset kalian. Terus kedua, coba bicara dengan twin flame kamu, tapi dalam hati, dalam jiwa. Coba kirimin dia dari dalam hati lah. Kirimin dia cinta gitu loh. Kirimin dia senyum gitu. Menurut kami sih ini ya, believe it or not ya, itu penting sih. Karena ini bakal membuat kita merasa gak jauh walaupun gak ada kontak fisik gitu loh. Terus ketiga, coba untuk gak menghabiskan banyak waktu di media sosial ya. Itu ngejelajahin media sosial itu bakal sangat menggoda buat ngecek dia gitu loh. Mampir. Itu sebisa mungkin gak ngabisin waktu di situ lah. Mungkin bisa dibantu dengan, ya kalau zaman sekarang HP kan ya coba aja settingan notif sosmednya di off-in atau gimana. Pokoknya adalah cara-cara. Ada pop-up ya. Adalah cara-cara seperti itu kalian juga pasti tahu caranya gitu. Terus next, coba lakukan sesuatu yang berbeda. Coba sesuatu yang lebih kreatif, yang lebih konstruktif, yang buat kamu happy, buat pikiran kamu sibuk. Pokoknya buat pikiran kamu tuh ter-distract gitu loh. Terus pergi keluar, sosialisasi lebih banyak dengan teman-teman, dengan keluarga gitu. Tapi tetap ingat progres ya, lagi masa pandemi begini. Terus yang terakhir, yang paling penting, selalu doa sama yang di atas. Itu sangat-sangat membantu. Ya, memang waktu masa inspirasi dan stalking sangat besar ya. Tentunya tergoda. Pastinya kita tergoda ya, mampir ke sosmednya, dia, atau di lingkaran dia, kayak temannya gitu. Cuma, we realize, kita sadar, kami sadar, berusaha untuk tidak stalking. Karena, walaupun kita ngelakukannya, terus kita ngerasa dia akan mengetahuinya. Jadi, kita nggak mau, atau saya sendiri, saya nggak mau dianggap stalker atau penguntit lah ya. Kenapa saya nggak ngelakukan lagi? Kenapa kita tidak melakukan lagi? Karena menurut kami, stalking atau menguntit, memberikan ruang buat pikiran kita untuk obsesi ya. Dan tentunya itu energi negatif. Ya, tentunya itu nggak baik kan? Kalau obsesi kan pastinya nggak baik. Kenapa energi negatif yang dianggap baik untuk kita? Nggak kan? Tentunya itu juga berlaku buat dia. Bagaimana kita bisa menikmati hubungan dengan seseorang yang negatif dan obsesi terhadap kita kan? Ikhlas, seperti Mario bilang. Surrender, kata Mario ya. Berserah. Saya bilang, saya bicara begini bukan berarti nggak ada harapan ya, atau putus hasar. No. Jika kamu benar-benar percaya kalau dia adalah twin frame kamu, dia akan kembalilah apapun yang terjadi. Lekas. Ketika kita sepenuhnya berserah, melepaskan, terus fokus kepada diri kita sendiri, pasti dia akan kembali. Coba gaya kita ya. Oke, kali ini itu dulu. Semoga ini membantu bagi mungkin rekan-rekan yang kepikiran soal ini. Oke, kalau ada masukan lain atau ada komen tentang yang kali ini, seperti biasa bisa di komen ataupun lewat email ya. Kita sama-sama sharing ya. Oke, stay healthy ya semuanya. Bye. Bye, bye. Be kind.